silahkan saya tanya dulu anda sinode mana gereja mana alamatnya mana silahkan sebutkan gak perlu saya jawab lah udah yang lain aja anda pendeta mana anda mengaku pendeta pester anda kenal saya dimana saya tanya anda katanya punya rekaman zoom saya anda kenal sama saya anda kenal saya dimana saya hanya bertemu saya Huden Ibrahim di apa itu saya tidak bertemu saya Huden Ibrahim saya tidak pernah bertemu saya Huden Ibrahim dan tidak kenal saya Huden Ibrahim kalau dia fitnah saya siap untuk menuntut dia ya kita akan tuntut kamu kamu sebutkan kamu pendeta mana gereja sinode apa alamatmu dimana kapan kamu kenal sama saya nanti kita cari dia apa yang Joshua Tebu pernah bicara sama saya kamu sebutkan disini sekarang oke saya ketemu saya Huden Ibrahim di apartemen Kalibata Siti waktu itu saya mengundang beliau untuk debat ya debat dengan muslim ada dua lelaki plus satu perempuan ya jadi saya meminta ke Pak saya Huden Ibrahim Pak saya Huden Ibrahim kita akan berdua laki-laki nih dari pihak muslim harus ada cewek jadi kita harus ada cewek Pak lalu dia menelpon seseorang tetapi tidak diangkat lalu ya sudah nanti aku ini lalu dia bercerita tentang nama Sokatul udah cuman gitu aja loh terus apa hubungannya Anda tadi mengatakan Anda tidak sopan ya dengan menyebut nama saya sekarang Anda minta maaf secara terbuka disini ya mengatakan saya janda Salome sejak kapan saya jadi janda Anda tahu siapa suami saya enggak Anda tahu siapa keluarga saya saya tidak berada di Indonesia atau Jakarta Anda dengarkan saya sekarang Anda minta maaf secara terbuka disini kalau tidak saya tuntut kamu saya cuma tahu begitu ya saya cuma tahu begitu kamu minta maaf disini kamu minta maaf secara terbuka bahwa kamu tidak pernah kenal saya ya saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim saya tidak pernah bertemu dengan Joshua Tewu kamu minta maaf atau saya tuntut kamu yang bilang saya kenal saya kenal sama Gu Sobkatul kamu mengatakan saya janda Salome Sobkatul apa hakmu ya ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya apa hakmu mengatakan nama saya Sobkatul atau janda Salome kamu sebutkan disini atau saya tebas leher kamu kamu sebutkan disini atau saya tebas leher kamu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Wanvilla Anda sudah pasti tahu yang namanya channel Sovyatul Alhayat Indonesia di mana dia adalah seorang wanita gawangnya adalah seorang wanita penghujat dia tidak peduli dari golongan muslim ataupun dari golongan Kristen sendiri jika dia sudah tidak cocok dengan doktrinya maka semuanya akan dihujat seperti yang Anda lihat barusan dia menghujat seorang pendeta walaupun si seorang pendeta ini tidak secara eksklusif waktu itu menyebutkan siapa si Sovyatul ini sebetulnya dia hanya menyebutkan Sobkatul janda mentul-mentul dan kemudian orang yang memiliki channel Sovyatul ini akhirnya tersinggung padahal banyak sekali channel-channel yang mengatakan bahwa si Sovyatul itu bukanlah nama aslinya kalau seandainya si Sovyatul ini bukanlah nama asli dari si pemilik channel Alhayat Indonesia lalu kenapa dia harus marah kepada pendeta Henry Tandianta ketika si pendeta Henry Tandianta ini menyanyikan lagu Sobkatul janda mentul-mentul Salome yang suka dipakai oleh para pendeta Sahabat Iwan Vilah Kodarullah si wanita penghujat ini juga sering kali di dalam channelnya dan hampir setiap malam Sahabat Iwan Vilah masih bisa cek disini saya tampilkan logo channelnya Anda semuanya masih bisa cek bahwa dia adalah betul-betul seorang penghujat bagaimana ketika dia menghujat Rasulullah S.A.W. dengan cacimakian yang begitu pedih dan kita tahu semua argumen yang dia bangun itu adalah argumen yang diambil dari Christian Prince dan kolega-koleganya itu tadi dan memang kemungkinan si Alhayat atau si Sofiatul ini adalah pengikut atau bahkan muridnya si Christian Prince yang nggak tahu kita Christian Prince orangnya seperti apa dan dia tinggal di mana karena si Christian Prince biasanya memang tidak pernah menampilkan wajah biasanya dia menampilkan karikatur atau foto seperti animasi begitu ya dan Sahabat Iwan Vilah Alhamdulillah kemarin itu ya terjadi peperangan lagi antara si Sofiatul dan pendeta Samuel Sihaan dari Medan kemudian karena peperangan di mana si Samuel Sihaan ini katanya dituduh menjilati apem miliknya PS Sarah yang jelas siapapun orangnya benar atau tidak jika itu diflorkan di muka umum tentunya tidak terima dengan pernyataan tersebut nah bagaimana perseteruan mereka saya ambil cuplikan videonya sedikit saja supaya kita tahu bagaimana perseteruan waktu itu terjadi sampai akhirnya si wajah Sofiatul ini diungkap oleh pendeta Samuel Sihaan kita buktikan oke sekarang kita buktikan boleh saya bicara saya mau tuntut kamu dulu kalau kamu menjilati mekinya Sarah oke teman-teman dengar ya ini semua saksi mendengar ya ya nanti kamu mendapatkan saya layakkan juga bahasanya saya nanti rumahnya kena rungkat iya loh ini saya rungkat sekarang saya rungkat sekarang nggak usah sosokan nggak saya rungkat sekarang oke saya turun saya rungkat satu saya rungkat sekarang iya saya dua saya rungkat sekarang di oke saya cabut saya rungkat sekarang oke oke saya cabut ya itu idealnya saya tunggu gugatan kamu dengan si penjilat mekinya Yusuf Wattewo itu loh tadi kamu bilang saya bukan Yusuf Wattewo kalian nggak usah kamu jangan melakukan pembelaan kamu nggak usah fitnah saya di belakang kamu mau debatnya masanya saya merasuki kamu ya kamu berubah sekali kamu berubah sekali dari tahun 2019 saya tidak pernah mengejut saya kalau saya pun ini saya tidak kasih email saya maka kamu diam saya debat sekarang saya tunggu dalam satu bulan ini nggak satu bulan sekarang kalau kamu tidak melayangkan gugatan nah itulah tadi nah itulah tadi perseteruan pendek saja saya ambil yang sepertinya perseteruan itu memang sangat seru dan sebetulnya ini tidak layak diungkapkan di publik ya karena mereka berdua itu adalah sama-sama penyembah anak manusia ya mereka-mereka sama-sama Kristen gitu tetapi ketika mereka berhadapan karena beda denominasi wah luar biasa perdebatannya sampai si Meki Meki juga disebut disitu sampai kejelekan salah satu pendetanya itu disebut bahwa si Samuel Sihaan pernah menjilati anunya PS Sarah katanya begitu luar biasa ya kalau OTEN itu memang begitu ya nah karena di fitnah seperti itu entah fitnah atau beneran ya tapi kita katakanlah fitnah sajalah karena si pendeta Samuel Sihaan ini tahu siapa si Sovyatul Alhayat Indonesia dan di fitnah sedemikian rupa maka si Sovyatul Alhayat Indonesia sorry maka Samuel Sihaan membongkar siapa sebetulnya si Sovyatul Alhayat Indonesia dan si Sovyatul ini tidak tinggal di Amerika dia tinggal di Jakarta Barat dan berikut adalah video bagaimana wajah si Sovyatul Alhayat Indonesia sebetulnya kita sampaikan disini nah Alhamdulillah teman-teman berkat cek cok yang terjadi antara Lenny Christine Sokatul dengan Samuel membuahkan ya jadi Allah itu punya cara ya jadi membuahkan hasil selama ini si Christine Sovkatul itu seolah-olah di Kalifornia padahal berada di Jakarta Barat ya nah Jakarta Baratnya masih belum pasti ini di Palmerah kah di Grogol kah di Cengkareng kah dimana ya ini ya tapi karena terjadi konflik gara-gara Tritunggal dan Wanes ini konfliknya karena ketuhanan sebetulnya karena konflik ketuhanan antara Wanes dan Tritung atau yang sekarang disebut Tung-Tung itu akhirnya kemana-mana merembetnya sampai keluar kata-kata yang tidak elok gitu ya menjilati Sorabi kah menjilati Donat kah gitu ya karena ada sosok laki-laki pendeta Samuel Siaan tidak terima akhirnya dibongkar itu wajah si Christine ya nama juga orang sudah sakit hati ya dipitnah begitu ya kalau udah sakit hati dipitnah ya akhirnya ya begitu nah ini ya teman-teman yang penasaran wajah si Soviatul ini ya wajah si Soviatul ya wajah Soviatul ini ya atau Christine ini wajahnya seperti ini ibu-ibu ya ini A1 ya teman-teman ya A1 ntar ya nah ini ya wajah si Christine ya ini wajah asli Christine ya atau Lenny Christine Soviatul ini wajahnya ya gimana teman-teman yang berminat silahkan beliau ini OpenBO ya jadi Christine Lenny Christine ini katanya katanya OpenBO juga gitu kan itu asli bang asli ini A1 ya asli ini ini Christine ini ya Lenny Christine jadi yang yang bertanya kejakir naik itu bukan si Soviatul atau Lenny Christine bukan itu masih muda dan cantik lah ya tapi kalau si Christine sudah tua nah ini wajahnya ya wajah Christine ini wajah Christine nah itulah sahabat Tuhan Villa wajah Christine atau yang mengaku dirinya adalah Soviatul Alhayat Indonesia ternyata wajahnya mirip seperti ya tukang bersih-bersih di teras rumah saya ya tetapi bukan manusia yang membersihkan teras rumah saya adalah ya yang penting dia itu biasanya kalau malam hadir untuk membersihkan teras rumah saya tetapi sekali lagi bukan dari golongan manusia oke Soviatul Alhayat Indonesia selamat datang wajah Anda sudah kami ketahui dan Anda tinggal di Jakarta Barat buat sahabat Tuhan Villa yang tinggal di Jakarta Barat tolong perhatian bahwa inilah wajah si penghujat Rasulullah yang setiap hari live di channelnya dia jika Anda bertemu dengannya ya berilah dia sedikit imbalan minimal gopek lah gopek gak apa-apa gopek wabillahi taufiq wal-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka yang suka abang alif sayang alif sayang alif sayang kami dukung perjuangan menghempaskan setan 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 dan tayangan abang alif sayang terus syiar kebenaran tampol tampol para kafir jahat tampol tampol para penghujat islam malam kudus nyisuh 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 nyam tampol ha 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 selamat menikmati